Gym merupakan akronim dari gimnasium. Secara harfiah, gym dapat diartikan sebagai tempat atau lokasi untuk melakukan kegiatan latihan dan olahraga seperti layanan senam, atletik, dan ataupun juga kardio. Pada umumnya, ketika memasuki gym Anda akan disuguhi dengan berbagai macam jenis peralatan fitness yang dapat digunakan untuk menunjang program latihan dan juga olahraga Anda. Pada umumnya, semakin lengkap alat-alat olahraga yang dimiliki maka akan semakin baik pula gym tersebut untuk latihan. Olahraga adalah bentuk aktivitas fisik yang biasanya bersifat kompetitif dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan fisik seseorang seraya memberikan hiburan bagi pemain ataupun penonton. Olahraga merupakan aktivitas fisik yang disengaja dan direncanakan mulai dari arah, tujuan, waktu dan lokasinya. Dalam kehidupan bersosial, olahraga merupakan suatu fenomena sekaligus bentuk ekspresi manusia. Olahraga dapat dilakukan secara individu maupun berhubung. Olahraga dengan tujuan menurunkan berat badan adalah hal utama yang diinginkan seorang, terutama oleh para kaum wanita. Biasanya olahraga dilakukan dengan gerakan yang berat dan juga sulit, tapi tidak seperti sekarang yang fokus melatih otot tubuh. Alat gym untuk wanita era 1940-an ini justru tidak banyak membuat penggunanya bergerak. Alat tersebut bernama Slenderizing Salon. Alat fitness tersebut berbentuk roll logam yang berputar dan memijat bagian tubuh yang kelebihan lemak. Slenderizing Salon ini diklaim bisa menurunkan berat badan tanpa hatrus berolahraga berat. Alat ini digunakan dengan cara si penggunya hanya berdiri. Lalu alat berbentuk roll-an bergerak naik turun menggosok-gosokkan bagian perut, pinggul dan pahar. Slender Massager ini juga berguna untuk menghilangkan lemak. Ada lagi alat bernama Backring Roller. Alat ini dirancang untuk menghilangkan lemak bagian belakang mulai dari pinggang ke atas. Pengguna hanya harus berdiri diam dan membiarkan alat bekerja menghilangkan lemak. Tentu saja, alat ini sangat cocok bagi para kaum mageran di dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!